Oke, selamat datang kembali di channel youtube kita di channel ruang para bintang. Oke, kali ini kita akan coba kembali membahas soal TPS UTPK tahun 2020 yang menggunakan bahasa Inggris. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Iya, kita mulai dari soal yang pertama ya. Nah, di sini kita lihat 2X dikurang Y sama dengan 8, X tambah 2Y sama dengan 4. For the system of equation above, what is the value of X plus Y? Oke, jadi yang ditanya adalah dari sistem persamaan di atas, apa, berapa nilai dari X tambah Y? Min 1, 4, 5, 20. Nah, ini pasti sudah dipahami ya. Nah, kita coba selesaikan, kita lihat caranya ya. Nah, 2X dikurang Y sama dengan 8, X ditambah 2Y sama dengan 4. Jadi, kita cari X dan Y-nya dulu. Nah, jadi ini kita coba kali 2 supaya hilang X-nya ya. Nah, 2X dikurang Y sama dengan 8, 2X ditambah 4Y sama dengan 8, gitu ya. Oke, ini coba kita kurangkan. Maka ini menjadi min 8Y sama dengan 0. Berarti Y-nya adalah 0 ya, 0 bagi min 8. Kalau Y-nya 0, kita substitusi. 2X dikurang Y sama dengan 8. Y-nya 0, ya kan? 2X dikurang 0 sama dengan 8, 2X sama dengan 8, X sama dengan 8 bagi 2, berarti 4. Nah, pertanyaannya adalah X ditambah Y. X ditambah Y berarti 4 ditambah 0. Hasilnya adalah 4. Jadi, jawabannya adalah B ya. Oke. Iya, kita lanjut di soal berikutnya ya. Which of the following is equivalent to 2 kali X kuadrat dikurang X tambah 3 kali X kuadrat dikurang X ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, yang mana di bawah ini yang memiliki nilai yang sama dengan persamaan di sini ya. Oke, jadi kita coba lihat jawaban A. 5X kuadrat dikurang 5X. B, 5X kuadrat tambah 5X. C, 5X. D, 5X kuadrat. Oke, kita coba jawab ya. Nah, 2 dikali X kuadrat dikurang X ditambah 3 kali X kuadrat dikurang X. Nah, ini berarti kita kalikan 2X kuadrat, min 2X, 3X kuadrat, min 3X. Nah, 2X kuadrat ditambah 3X kuadrat, 5X kuadrat. Min 2X dikurang 3X adalah min 5X. Nah, jadi jawabannya sampai di sini saja ya. Nah, opsinya adalah A ya. Oke, itu dia. Oke, next di soal berikutnya ya. Which of the following statement is true about the graph of the equation 2Y minus 3X equals minus 4 in the XY plane? Nah, it has a negative slope and a positive Y intercept. It has a negative slope and a negative Y intercept. It has a positive slope and an A positive Y intercept. It has a positive slope and a negative Y intercept. Nah, kita coba pahami ya. Nah, which of the following statement artinya yang mana pernyataan yang benar tentang grafik atau ya tentang persamaan garis ya. Persamaan garis 2Y dikurang 2Y dikurang 3X sama dengan minus 4 pada koordinat kertesius. Nah, jadi kalau kita ingat persamaan garis ya kan dengan rumus AX tambah BY dengan betul ya. Tambah C sama dengan 0. Maka ini kita harus ubah menjadi min 3X tambah 2Y tambah 4 sama dengan 0. Jadi kita pindahkan semua ke ruas kiri. Nah, sudah sama kita ingat disini menentukan gradien ya kan gradien itu adalah min koefisien X per koefisien Y berarti min A dibagi B. Nah, M itu adalah kemiringan ya kemiringan atau dalam bahasa Inggrisnya slope ya. Nah, gradien ya kemiringan. Nah, kemudian kalau dikatakan M itu adalah kemiringan garis ya kemiringan garis terhadap sumbu X. Nah, itu ya kemudian itu sudah gradien. Nah, kalau kita perhatikan berarti M-nya disini adalah minus minus 3 dibagi 2 berarti 3 per 2 yang artinya ini adalah positif. Kalau dia positif berarti kita cek. Nah, disini katanya it has negative, it has a negative, it has a positive. Nah, ini berarti setelah salah karena gradiennya adalah positif gitu ya. Nah, kemudian kita cek positif Y intercept. Artinya intercept adalah titik potong. Jadi titik potong. Nah, titik potong dengan sumbu Y katanya positif. Kita lihat, kalau dikatakan titik potong, tipot ya, tipot sumbu Y, maka X-nya adalah 0. Nah, kita coba gantikan. Berarti min 3X tadi, tambah 2Y, tambah 4, sama dengan 0. Ini 0. Maka 0, tambah 2Y, tambah 4, sama dengan 0. 2Y, sama dengan minus 4Y adalah negative 2. Nah, berarti titik potong terhadap sumbu Y, ya kan, adalah negative. Maka jawabannya adalah D, ya. Artinya kemiringannya positif, kemudian sumbu Y-nya adalah, titik potong sumbu Y adalah negatif. Oke, demikian. Semoga bisa dipahami, ya. Iya, next. 2AX minus 15 equals 3 multiply X plus 5 plus 5 multiply X minus 1, ya. Nah, in the equation above, A is a constant, ya. Nah, if no value of X satisfy the equation, what is the value of A? 1, 2, 4, 8. Nah, jadi disini ada persamaan-nya, yaitu 2AX kurang 15, sama dengan 3 kali X tambah 5, tambah 5 kali X kurang 1. Di dalam persamaan di atas adalah konstan, jika tidak ada nilai daripada X, nah supaya ini if no value, berarti if no value of X satisfy the equation, artinya disini tidak ada nilai dari persamaan, ya. Nah, what is the value of A, maksudnya berarti kita cocokkan dulu ini, baru kita jadikan persamaan, nanti bisa kita temukan nilai A. Nah, kita coba dari sini. 2AX dikurang 15 sama dengan 3 kali X ditambah 5, tambah 5 kali X kurang 1. Berarti ini kita kalikan 3X tambah 15, kemudian ditambah 5X dikurang 5, maka ini adalah 8X. kemudian disini adalah 10, nah ini adalah 2AX kurang 15, ya kan. Nah, ini dia, oke. Nah, disini ada no value, artinya no value berarti tidak ada nilainya gitu ya. Nah, berarti kita lihat disini. Oke, jadi ini langsung kita buatkan, jadi 2AX dikurang 8X sama dengan 10 tambah 15, ya. Nah, berarti ini 2A dikurang 8, ya, X sama dengan 25. Nah, katanya tidak ada nilai X yang memenuhi, ya kan. Berarti X-nya disini, kalau kita lihat berarti 0, ya. Nah, disini kalau kita cek dia, koefisiennya ini berarti 0, kan gitu kan. Kalau misalnya ini tidak ada, kalau misalnya ini kita anggap 1, maka dia nanti X-nya 25. Katanya tidak ada, berarti yang ini 2A dikurang 8 harus bernilai 0, maka 2A sama dengan 8, A sama dengan 8 bagi 2, yaitu 4. Oke, jawabannya adalah C, ya. Itu dia. Iya, kita lanjut kembali, ya. Nah, disini AX tambah 3 dikali 5X kuadrat dikurang BX tambah 4, sama dengan 20X pangkat 3 dikurang 9X kuadrat dikurang 2X tambah 12. The equation above is true for all X, where A and B are constant. What is the value of A multiply B, ya? Nah, jadi ini persamaan-nya ada. Nah, disini katanya persamaan di atas adalah benar untuk semua nilai X, di mana A dan B adalah konstan. Apakah nilai berapa nilai dari A kali B? 18, 20, 24, atau 40, gitu ya. Nah, oke, kita coba selesaikan, ya kan? Nah, jadi ini pertama kita kalikan dulu. AX tambah 3 dikali 5X kuadrat dikurang BX tambah 4, sama dengan 20X pangkat 3 dikurang 9X kuadrat, kurang 2X ditambah 12. Nah, ini kita kalikan rapi, ya. Nah, berarti ini jadinya 5AX pangkat 3. Ini jadi min A BX kuadrat. Kemudian ini kemari, berarti disini adalah 4AX. Oke, kemudian ini kita coba. 3 kali 5 berarti 15X kuadrat. 3 kali min BX, min 3BX, 3 kali 4 adalah 12, sama dengan 20X pangkat 3 dikurang 9X kuadrat, kurang 2X ditambah 12. Nah, ini jadinya 5AX pangkat 3 dikurang. Nah, ini kita gabung. Ini dengan ini, ya. Nah, ini kita buat tambah, berarti 15 dikurang A B, X kuadrat, gitu ya. Oke, kemudian yang ada X-nya ini kita gabung. Berarti 4A dikurang 3B X. Kemudian disini ada angka 12, oke. Nah, sama dengan 20X pangkat 3, kurang 9X kuadrat, kurang 2X, tambah 12. Nah, jadi ini buktinya sama. 12 sama dengan 12, gitu ya. Nah, oke. Berarti kita ambil kesimpulannya, 5A sama dengan, ini kan sama-sama pangkat 3. Berarti 20, berarti A-nya 20 bagi 5, berarti 4. Kemudian kita coba kemari. Ini, ke sini ya. Nah, 4A dikurang 3B, kita lihat yang coefficient X, min 2 ya. Nah, A-nya 4, berarti 4 kali 4 dikurang 3B sama dengan min 2. Nah, 16 dikurang 3B sama dengan min 2. Nah, jadinya min 3B sama dengan min 2 kurang 16. Min 3B sama dengan min 18B sama dengan 6. Ini bagi ini, 18 bagi 3 ya. Nah, yang ditanya adalah nilai A kali B. A-nya 4, B-nya 6. Maka hasilnya 20 ohm 4. Jadi, jawabannya adalah C ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada grafik bisa kita perhatikan ya. A system of the three equations is graphed ya. In the XA plane above, how many solutions does the system have? A, non, B1, C2, D3. Nah, jadi di sini kuncinya adalah ketika misalnya kalau ada misalnya garis dengan garis, maka ada satu himpunan penyelesaian. Nah, jadi di sini ini kan ada tiga kurupa, kemudian ada dua persamaan garis, satu fungsi kuadrat. Nah, jadi kita perhatikan saja titik potongnya. Nah, jadi kalau misalnya ada tiga yang berpotongan, berarti kita tarik tiga titik potongan itu supaya mereka bisa menjadi satu penyelesaian. Nah, di sini mungkin kalau kita cek, berpikir bahwasannya yang mana yang menjadi solusinya. Nah, di sini kalau kita lihat bukan ini, kita hitung satu, dua, tiga gitu ya. Nah, mungkin ada yang menjawab tiga. Nah, kalau kita perhatikan, yang menjadi himpunan penyelesaiannya dari ketiga ini adalah ini, satu saja, yang ini. Karena garis dengan garis berpotongan, kemudian kurupa. Nah, kalau yang ini hanya dua, nah ini satu lagi kan nggak ikut. Jadi ini hanya dua, yang inilah yang menjadi ketiga-tiganya, bisa berhubungan artinya seperti ini, tiga, maka dia ada satu titik temunya. Jadi, jawabannya adalah B ya, 1. Oke, itu dia untuk penyelesaiannya. Oke, berikutnya kita lihat. X dibagi X kurang tiga sama dengan 2X per 2. Which of the following represents all the possible value of X that satisfy the equation above? Nah, di sini ada persamaan, ya kan? Bisa kita lihat. Yang mana di bawah ini yang mempresentasikan nilai X yang mungkin untuk X yang memenuhi persamaan di atas. Nah, kita lihat apakah 0, 2, 0, 4, min 4, dan 4, dan 4. Nah, oke. Kita coba jawab. X dibagi X kurang tiga sama dengan 2X per 2. Nah, ini bisa kita coret. X per X kurang tiga sama dengan X per 1. Nah, kalau kita kali silang, berarti ini jadinya jangan dicoret ini ya. Faham? Disengajanya ini soalnya seperti ini. Kalau angka bisa kita coret, tapi kalau variable, Jangan ya, berarti ini kita buat X sama dengan X dikali X kurang tiga. Jadi, kalau kita coret, nanti jawabannya selesai dong, ya kan? Ini X sama dengan X kuadrat dikurang tiga X. Nah, berarti ini jadinya X kuadrat kurang tiga X kurang X sama dengan nol. X kuadrat dikurang tiga X sama dengan nol. X kali X kurang tiga 4 sama dengan nol. X-nya adalah nol dan X-nya adalah empat. Nah, jadi jawabannya adalah B ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Iya, kita lanjut kembali ya. Satu per dua X tambah satu ditambah lima. Disini soalnya ini. Kemudian disini ada pertanyaannya. Which of the following is equivalent to the expression above for X more than zero, ya? Nah, oke, kita lihat disini apakah A, B, C, D, ya? Nah, kita langsung jawab. Satu per dua X tambah satu ditambah lima. Ini kita samakan dulu penyebutnya, ya. Berarti satu per dua X tambah satu ditambah lima kali dua X tambah satu per dua X ditambah satu. Nah, ini menjadi satu ditambah lima kali dua X tambah satu per dua X ditambah satu. Ini adalah satu ditambah sepuluh X ditambah lima per dua X tambah satu. Ini menjadi sepuluh X tambah enam per dua X tambah satu. Jadi, jawabannya adalah D, ya. Oke, itu dia. Oke, kita lanjut kembali disini. Bisa kita perhatikan, ini adalah grafiknya. Nah, ini puncaknya 3,1 melalui 2,5, 4,5, ya. Nah, jadi, the graph of the function F in the X-Y plane above is parabola. Which of the following defines F, gitu ya? Jadi, sebenarnya caranya sangat mudah. Nah, boleh langsung kita lihat dengan menggantikan nilainya. Misalnya, contoh kan disini ada titik. Jadi, kita coba-coba 3,1, gitu ya. Nah, jadi 3,1 artinya ini adalah X puncaknya 3, Y puncaknya 1. Jadi, kuncinya, kalau ini dia, persamaannya kan dia gini. FX-nya adalah A dikali X kurang X puncak kuadrat, tambah Y puncak. Nah, ini namanya X puncak, yang ini Y puncak. Jadi, disini A kali X kurang 3, tambah 1. Nah, jadi harus bentuknya seperti ini. Nah, yang ini benar, ini salah, ini benar. Nah, yang ini salah, gitu. Jadi, ada 2 yang benar. Nah, masalahnya mana yang paling tepat, kan gitu. Jadi, kita uji saja. 4,5 misalnya kan, kita masukkan. Jadi, kalau kita ganti nanti X-nya 4 kemari, maka dia harus 5, nah gitu. Jadi, 4 dikurang 3, ya kan, 1. 1 kuadrat, tambah 1, berarti 2. Nah, ini kita gantikan ya. F4, berarti 4 dikurang 3, karena kita coba ini. Tambah 1, sama dengan 2. Ini kan berbeda, ya. Tidak sama, maka ini otomatis salah. Nah, kita tes ini. Jadi, kalau FX-nya yang ini, pas. Kalau kita ganti X-nya 4, berarti 4 kali 1, tambah 1, 5. Nah, kita masukkan lagi 2. 2 kurang 3, minus 1 kuadrat, 1. 4, tambah 1, 5. Jadi, yang benar itu adalah A. Oke? Jadi, jawabannya adalah 4 kali X kurang 3 kuadrat, ditambah 1. Itu dia, ya. Nah, sekarang kita lihat di soal ini. Bentuknya adalah sistem pertidaksamaan, ya. Nah, Y lebih besar sama dengan X tambah 2. 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 6. In which of the following, does the shaded region represent the solution set in the XY plane to the system of inequalities above? Nah, jadi namanya ini N equal itu pertidaksamaan, ya. Jadi, kita lihat di sini solusinya apa. Nah, jadi ingat, kalau dia X lebih besar sama dengan, maka dia, kalau sama dengan, maka dia garis penuh, ya. Tapi, kalau misalnya dia menggunakan lebih besar saja, maka dia harus garis putus-putus, gitu, ya. Oke, nah, pertama kita ingat bahwasannya dalam program linier, garis lurus. Ini bisa kita lihat, kalau di sini A, kalau A misalnya titik potong terhadap sumbu Y, kemudian B titik potong terhadap sumbu X, maka ini bisa kita cari persamaannya, yaitu AX tambah BY sama dengan A kali B, A kali B, ya. Ini AX tambah BY sama dengan AB. Nah, kalau dia lebih ke, kita resir ke bawah, maka dia lebih kecil, gitu. Nah, jadi kita coba lihat, berarti di sini, kan, yang pertama, Y lebih besar sama dengan X tambah 2. Boleh kita buat menjadi seperti ini, AX dikurangi lebih kecil sama dengan negatif 2. AX lebih kecil sama, X kurangi lebih kecil sama dengan min 2, ya. Nah, jadi kalau kita cek di sini, AX kurangi lebih, AX kurangi lebih kecil sama dengan min 2. Nah, jadi kita gambarkan posisinya itu, berarti X-nya min 2, ya. X-nya min 2, kalau kita anggap Y-nya 0, gitu. Jadi, X-nya min 2. Nah, kalau kita anggap X-nya 0, maka Y-nya adalah 2. Nah, jadi di sini kita cari min 2, 2. Nah, min 2, 2. Nah, semuanya ini kan sama, ini. Min 2, min 2, 2, oke. Min 2, 2, min 2, 2, sama. Nah, jadi arsirannya ini, perhatikan. Kalau ini kan X kurangi lebih kecil sama dengan min 2. Harusnya arsirannya ke bawah, gitu. Arsirannya ini harusnya ke bawah, gitu, ya. Nah, kalau saya buat misalnya di sini, ini gambarnya tadi. Ini min 2, ini 2. Ini harusnya kemari, karena lebih kecil. Tapi karena dia ada negatif, maka ini kemari, gitu, ya, ke atas. Nah, jadi dari sini, kalau kita cek, berarti ini salah. Nah, ini juga salah. Ini juga bisa kita lihat. Belum pasti kita salahkan, lah, ya. Nah, kemudian yang ini, kita lihat lagi dari yang kedua. 2X tambah 3Y, lebih kecil sama dengan 6. Kalau X-nya 0, Y-nya berarti 6 bagi 3, 2. Nah, kemudian kalau Y-nya 0, maka X-nya adalah 3. Jadi, kita lihat di sini, 1, 2, 3, kemudian 2. Berarti kemari, ya. Nah, arsirannya ini berarti lebih kecil. Ya, berarti dia, kalau kita perhatikan, berarti kemari, ya kan. Nah, jadi jawabannya itu yang benar itu di B, ya. Oke, nah, jadi di sini dia. Oke, jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. If A-B equals 12, and B divided to equals 10. What is the value of A plus B, ya? 2, 12, 32, 52. Oke, kita jawab. A kurang B sama dengan 12. Nah, kemudian di sini B per 2 sama dengan 10. Berarti B-nya sama dengan 2 kali 10, yaitu 20. Nah, tadinya A kurang B kan 12. A B-nya berarti 20, kita buat. A kurang 20 sama dengan 12. A sama dengan 12 tambah 20. A sama dengan 32. Nah, jadi A ditambah B, 32 tambah 20 sama dengan 52. Oke, jawabannya adalah D, ya. Oke, lanjut lagi, ya. Nah, di sini ada sebuah segi 4. Kita perhatikan. Ada 45 derajat segi 4, A, B, C, D, ya. 45 derajat X, 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 gitu, ya. Nah, jadi kita ingat kuncinya adalah kalau dia segi 4, berarti sudutnya 360 derajat. Oke, kita jumlahkan. Sudut A tambah sudut B, tambah sudut C, tambah sudut D, 360 derajat. 45 derajat, tambah X, tambah X, tambah X, sama dengan 360 derajat. Nah, berarti ini adalah 45 derajat, tambah 3X, sama dengan 360 derajat. 3X, sama dengan 360 derajat, dikurang 45 derajat. 3X, sama dengan 315 derajat, maka X, sama dengan 315 derajat, dibagi 3, maka X, sama dengan 105 derajat. Jadi, jawabannya adalah D, ya. Oke, itu dia jawabannya. Oke, next ke soal nomor 13, ya. 9AX, tambah 9B, kurang 6, sama dengan 21. Based on the equation above, what is the value of AX plus B, ya? 3, 6, 8, 12. Oke, kita jawab. 9AX, tambah 9B, kurang 6, sama dengan 21. 9AX, tambah 9B, sama dengan 21, tambah 6. 9B, buka kurang, AX, tambah B, sama dengan 27. AX, tambah B, sama dengan 27, bagi 9, yaitu 3. Oke, jadi AX, tambah B-nya yang ditanya tadi adalah D, 3. Jadi, jawabannya adalah A, ya. Oke. Oke, next, ya. Ini adalah the last question, ya. Nah, jadi masuknya adalah Lani menghabiskan 15% dari waktunya 8 jam 1 hari dalam rapat. Berapa menit yang di, yang, berapa menit, berapa menit yang dia gunakan, yang dihabiskan dalam rapat ketika bekerja 1 hari. Seperti itulah artinya, gitu ya. Nah, jadi Lani katanya menghabiskan 500% kerjanya dalam 8 jam 1 hari. Nah, berarti 15%, kan itu kan, 15% 8 jam, ya. Kita lihat di sini, 8 jam. Nah, berarti 15% ya, dari 8 jam. Nah, coba kita lihat, berarti 15%. Berarti kalau ini 15 kali 8, sekitar 90, ya. 8 kali 5, 40, berarti 120, ya. 120 per 100, ya kan. Nah, jam. Berarti ini, kalau kita lihat, berarti sekitar 1,2 jam. Nah, jadi 1,2 jam kan, jadi berapa menit, itu gitu ya. Nah, jadi 1,2 jam ini kita ubah dalam menit, ya kan. Jadi, 1 kali 60 tambah 0,2 kali 60, bisa juga ya. 60 tambah 12, berarti sekitar 72 menit. Oke, jadi jawabannya adalah D, ya. Oke, itu dia. Nah, jadi, demikian pembahasan untuk soal ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga diadik semua bisa lulus di UTBK tahun 2020. Silahkan berlatih terus di rumah, dan siapkan diri untuk ujian di bulan Juli. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.